Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat pemirsa, buat semuanya Sebelum nonton video Bung Gegeke Jangan lupa link-linku-linku Bele-bele yang ada disitu Lado-lado sapinya Dan juga like, share, dan komen ya guys Jangan lupa like dan komennya Oke Jadi disini Bung Gegeke sekarang lagi ada di Kebun Tapi suasana itu kayak Kayak hutan begitu Jadi kenapa Bung Gegeke Miko-miko Utegaan dua ada disini guys Karena Bung Kekek itu mau memperkenalkan tanaman yang viral Tanaman viral tapi palsunya ada disini Kita saksikan saja tanaman palsu itu Kalau disana yang viral itu Dia itu porang Apa? Porang Porang Dan itu isinya itu dimakan ya Dikonsumsi atau apa ya Dijual lah mahal Tapi disini itu yang palsunya itu Tidak digunakan dan tidak dikonsumsi Dia dijadikan itu kayak gembel Dia itu cuma dicampahkan begitu saja Terserah dia mau hidup dia mau apa Yang jelasnya kalau saya lewat saya potong Karena dia itu tanaman itu sangat berbahaya Darahnya bisa gatal-gatal seluruh badan dan tubuhku ini Jadi buat semuanya oke guys Ini sebagai sekedar bercanda Jadi kita langsung saja Sum-sum sumiyati Sorot-sorot-sorotan Benda tersebut itu yang palsu itu Ternyata dia juga ada kawe-kawe-nya Ya begitu ya guys ya Oke sebelum itu saya Aduh Oh sorry guys Memang bunga kita seru begitu guys Kita langsung saja sumiyati benda itu ya Dia itu sangat besar guys Dia seperti kayak Kayak batang kayu Bu yang sangat besar guys Ini dia Ini dia Ini dia palsunya Aporang itu yang Tanaman viral itu guys Ini dia Dan ini sangat Kalau dia itu hidup disini sangat menakutkan guys Karena dia itu Darahnya itu guys Bisa membuat Manusia itu gatal ya guys ya Walaupun tidak gatal Setelah kalau kamu kena darahnya Akhirnya kau akan gatal-gatal Gatal-gatal gitu guys Jadi ini harus dibahas nih Ya Tapi dia selalu hidup disini guys Jadi buat semuanya Mohon kalian Di Apa di komentar di bawah ya guys Jika ada yang Membutuhkan ini Atau Ada yang mau Apakah ini dijual Atau bagaimana Apakah ini bisa dijadikan uang Atau tidak Begitu Apakah ini beracun Apakah bisa dikonsumsi Atau bagaimana Karena bunga kita itu pusing Soalnya Tanaman ini Tidak sendiri Bentuknya itu Bentuknya itu Kayak pekori-kori Begitu Bekori-kori Bentuknya itu Bentuk Bentuknya itu Berduri guys Oh lihatlah Ini berduri guys Tingginya Ya ampun Disini bisa Berteduh guys Dan ini tidak Dan ini berduri guys Apakah ini dimakan Dikonsumsi Atau bagaimana Jadi mohon ya Buat teman-teman Yang mengetahui tentang Apa Tanaman palsu ini Menurut saya Jadi ini Kalau disini itu Tidak Tidak di Apa Tidak di Apa sih Ini dikonsumsi Begitu Dia ini Dibubuti Begini Dikerabeta Begini Di cakar-cakar Karena dia ini Pengganggu ya Pengganggu Tapi ini bisa juga Melindungi Seperti semut-semut Begitu Tapi kalau untuk manusia Ini tidak bisa Darahnya itu sangat Au Lihatlah guys Sangat gatal Begitu Gatal Gitu Aku itu Pengen Jambak dia guys Tapi Apa sih Dia sangat menakutkan Dia itu Darahnya itu gatal guys Jadi Disitu Dan itu dia Cuma sendiri Dan disini ada lagi guys Ya buat semuanya Disini Itu banyak hidup Disini Disini banyak hidup Jadi Buat semuanya teman-teman Apakah kalian itu Apa Itu banyak Temannya Mereka lagi Tabaring Mereka itu Sudah terbaring Dia kena Anu Dia kena Azab Azab Itu 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 banyak ya guys Itu lagi banyak Ini Ini anak-anaknya Yang kecil-kecil Mereka itu tinggal di jalan Jadi kalau saya Lewat itu Langsung saya Tebas Gitu guys Karena mereka itu Gatal ya guys Lihatlah Jadi buat teman-teman Semuanya Jangan lupa Di komentar ya Disini Apakah Pohon ini bisa Digunakan Atau tidak Dimakan Apa Bergunasi Apa Enggak Ya Itulah dari saya Berjumaku Berdayu Di bawah Porang Somba Semuanya Terima kasih Sudah menyaksikan Bungkeke Jangan lupa Selalu di like Dan di sub Recare Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bing, 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 bing